Pradikta Wicaksono alias Dikta diketahui sempat menjalin kedekatan dengan Enzi Storia. Saat Enzi Storia menikah dengan Maulana Kasetra pada Sabtu, 20 Mei 2023, lalu Dikta tidak terlihat hadir. Fans yang mendukung hubungan Dikta dan Enzi Storia tentu dibuat patah hati. Saat Dikta manggung di sebuah acara, alasan ia tak datang ke pernikahan Enzi lantas ditanyakan. Kode paket lagu patah hati terus. Disini penonton teriak Enzi terus. Lagu ini sebenarnya kayak cerita-cerita patah hati saya, cuma saya bikin bahagia gitu. Kali-kali ya. Kode keras. Iya, ada bahagia. Saya Anti Kondangan, jawab Dikta seperti yang dibagikan akun TikTok VBest with CP pada minggu 21 Mei 2023. Penampilan Dikta yang mengenakan busana serba hitam pun diduga menyiratkan kegalauannya ditinggal nikah. Ditambah lagi Dikta menyanyikan lagu Cinta Tak Pada Waktunya yang berkisah tentang patah hati. Lagunya masih tetap patah hati. Tapi zaman dulu ya, kata Dikta yang membuat penonton semakin riuh. Lagu ini sebenarnya kayak cerita-cerita patah hati saya. Cuma saya bikin bahagia gitu? Kali ya. Dia sudah bahagia, kata mantan personel Yovie N. Nuno ini melanjutkan. Komentar patah hati para, shipper, Dikta dan Enzi Storia pun kembali bertaburan. Namun Dikta ditegaskan sudah punya pacar baru sehingga dugaan patah hati ditinggal nikah Enzi terbantahkan. Pas tahu Enzi nikah, yang ada di pikiran gue cuma, Dikta sakit hati gaya, kata akun Nuno. Outfitnya item-item menggambarkan hatinya yang lagi berduka, tulis akun sindi. Mas Tatu udah punya pacar tau gaes, komentar akun curhat. Lah Dikta aja sama Nikita, sahut akun sempol. Sub indo by broth3rmax